Hai, kita dari Arsitektur UGM Sebelumnya perkenalin dulu, aku Selin sebagai moderator Selanjutnya, aku Mifta Enaknya ada pun pra Gita Aku Alisa Aku Iva Aku Alisia Sekarang kita mau bahas soal kuliah kerja Arsitektur 2018 Nah, sebelumnya kita masuk ke destinasi apa dulu nih? Bali kali ya Nah, boleh dong cerita sedikit tentang Bali Dari yang paling pertama berkesan tuh GWK Soalnya dari sebelum kita turun nih Dari pusatnya kita udah bisa ngeliat karena itu tinggi banget ya, Mif? Iya, tinggi banget Dan itu kayak jadi salah satu landmark barunya Indonesia Garuda Wisnu Kencana Yaitunya Monument Garuda Wisnu Kencananya Bentuknya gimana tuh? Bentuknya tuh Dewa Wisnu, lagi nunggangin Buru-buru-buru-buru-buru-buru menjadi Baru-buru-budu Baru-budu-budu besar Di sana tuh bahkan lebih tinggi dari Patron Liberti Terus dengan ketinggian semacam itu gimana sih orang bisa enggak tertarik Iya, buat kesananya Dan juga tuh salah satu tempat pariwisata yang dibuat oleh anak pemuda zaman sekarang Betul Jadi itu kayak Panyo Manuartanya sendiri tuh pernah sempet bilang gak sih Pras? Kayak apa yang kalian bisa kasih ke anak cucu kalian? Warisan apa lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang bakal mau wajib? Berarti menciptakan suatu lemak baru. Oke nih, kalian kan gak ke GWK doang nih kemana-mana, apalagi itu selain itu. Oh ya, kita juga ke museum. Monumen Bajra Sandi. Jadi itu semacam museum tempat isinya Diorama-Diorama Perjuangan Rakit Bali. Di sana keren banget ya, Mir. Jadi pas masuk ruangannya tuh ada kolam-kolamnya, ada pilar-pilarnya tuh kayak semacam menggambarkan filosofi orang Bali banget lah pokoknya. Nah, itu kan menggambarkan filosofi orang Bali nih. Ada gak sih peraturan-peraturan yang... Ada, kayak misalnya tuh kelihatan dari bentuk bangunannya ya. Kayak bentuk bangunannya tuh gak biasa gitu loh. Gak kayak rumah kotakan doang. Tapi kayak menggambarkan arsitektur Balinya. Kayak bentukannya tuh emang diambil dari bentukan Bali ya Pak? Iya, bentuk itu kira-kira dari bentuk lonceng sebenernya. Iya. Terus kayak sampe detailnya tuh, kita kiranya itu bangunan zaman dulu ya. Iya. Soalnya kayak detail candi. Tapi katanya dengan detail serumin itu, itu mereka sebuah karya sayembara gitu loh. Wow. Dan yang paling, maksudnya yang bikin waw-nya tuh ternyata itu bukan arsitek gitu loh. Dan itu menang sayembara dari mahasiswa. Iya. Mereka masih mahasiswa gitu, tapi menang. Bagasannya keren banget. Bagasannya keren banget. Hebat-hebat. Itu tuh. Oh, mahasiswa harus ini ya. Kreatif. Harus kreatif ya. Nah, itu kan museum. Ada gak sih aktivitas lain selain itu? Maksudnya kayak, kalau orang gak pengen masuk museum gitu bisa gak? Oh bisa. Misalnya di seputaran itu tuh ada tempat jogging gak sih? Iya. Jogging track yang kayak ngitarin daerah monumena itu. Jadi kalau mau sore-sore ngeliat sunset tuh bisa banget lah. Gimana tuh dasar Pemurahan? Gimana Pak? Dia tuh di daerah sekitar Rubut. Jadi emang dia tuh berada di ketinggian gitu. Jadi pertama kali dateng emang susahannya udah sejuk. Terus masih kayak mengadaptasi prinsip-prinsip Bali rumah-rumahnya juga. Terus cara ngadepnya ada pura di ujung. Soalnya mungkin kalau kesana tuh apa ya? Menurut gue nih, Syahdu. Kayak mendapat pencerahan. Apalagi kalau sengja. Aduh! Sambil enak matahari terbenar. Dreamies! Soalnya kayak di zamannya sekarang yang maksudnya kayak modernitas tuh redak masih tetap. Mempertahankan. Mempertahankan budaya Bali itu loh. Dan itu salutnya kita di sana. Oh jadi kan mereka juga nolak aspal gak sih? Gak boleh di aspal jalan-jalan. Betul, betul. Mereka tengahnya tuh kayak... Kayak game dong. Kayak game. Waduh! Akhirnya tetap dijaga gitu. Jadi buat mencegah orang-orang tuh naro garasi di rumahnya. Dan ntar tatanan kehidupan jadi berubah. Terus mereka juga kayak masih ngejaga hutan-hutan bambu ya, mes? Di sebelahnya. Bener. Dan juga kayak zonasi di rumah mereka tuh juga tetap masih sama gak seberang? Ada aturannya, ada torpe. Terus tuh. Kan itu udah semacam kayak gitu-gitu yang lebih keadat. Ada gak sih yang di luar budaya itu tapi jadi tempat wisata juga? Ada. Iya. Kita sempat ini sih ke beberapa destinasi kayak Green School. Green School, terus Beachwalk. Iya, Beachwalk dan juga ITDC. Iya, ITDC. ITDC. Oke. Oke. Jelasin salah satu dulu deh? Yang Green School dulu gimana? Di semacam sekolah emang awalnya tuh gak diniatin jadi suatu komplek mariswisata gitu loh. Jadi dia tubuhnya juga tuh apa ya, kayak organik banget. Gak direncanain waktu ada bangunan ini, bangunan ini. Jadi satu-satu perlahan-lahan. Terus kalau dari aku pribadi ya aku tuh amaze banget sama struktur-struktur, sama atapnya. Wah keren banget. Disana bener-bener kayak bikin ini kok bisa, ini kok bisa ya. Jadi itu bener-bener amaze dan... Organik lah. Iya, dan gaya kehidupan di Green School tuh juga green banget. Misalnya kayak aku kan sempet ke toiletnya ya. Jadi toiletnya tuh pake, kalau misalnya, maaf ya. Gak pake air kayak? Iya, gak pake air. Kalau misalnya poop gitu tuh pake sekam. Oh iya. Jadi bisa di daur ulang lagi, kayak gitu. Jadi diogas gitu loh kotoran dari hija kita tuh. Wow, wow. Sangat sebenernya. Sangat baik ya. Nah, udah dari... Apa namanya? Green School, GWK, dan segala macemnya. Apa lagi nih destinasi yang kalian datangin? Ada. Museum Topeng sama ITDC. Iya, Museum Topeng. Museum Topeng itu aja kali ya yang masih dikit sama Green School. Oh iya boleh. Apa sih yang kalian dapet dari Museum Topeng? Ada apa aja di Museum Topeng? Ada Topeng. Ada Topeng. Ada Topeng. Tapi Topengnya tuh gak sembarang Topeng. Bukan Topeng-topeng yang ada dijualan di... Di sekaten. Di sekaten. Di sekaten. Di sekaten. Di sekaten. Abis dari sekaten ya Bu? Asik itu. Terus, tapi Topeng itu dari banca negara gak seplas. Betul, dari seluruh dunia tuh masih. Dari Afrika juga, ada Jepang juga. Jadi gak cuma budaya Bali doang? Enggak. Jadi itu sepengat tahun gue ya. Ada yang dari Filipina, ada yang dari Itali, ada yang dari Myanmar, ada yang dari... Banyak banget lah. Pokoknya ya gak cuma di Asia doang. Tapi di Eropa tuh kayak Itali gitu-gitu juga ada masuk ke sana. Jadi barang Collector Nafi ada gak? Topeng banget sih. Topeng banget sih. Tapi gak cuma topeng banget sih. Ada boneka juga sama kayak semacam barong, Shay. Gitu-gitu. Ada wayang juga gak sih? Ada wayang juga. Di sana tuh apa ya, suasananya gak jauh beda ya. Sebenernya sama Green School masih alami banget. Terus kayaknya orang-orang... Kalau yang orang-orang asing tuh ke sana tuh lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Sambil menikmati alam-alamnya. Oh gitu. Terus kalian tadi ada ngomong soal ITDC ya? Oh iya. Nah ITDC-nya apaan tuh? Jadi ITDC tuh kayak salah satu komplek gede banget gitu, Shay. Dimana tuh isinya kayak pariwisata semua. Dijual semua. Iya. Apa aja tuh? Kayak hotel-hotel ada di sana, kayak resort juga ada di sana. Restoran. Restoran. Terus juga ada kayak shopping center-nya juga ada di sana. Berarti mereka jual ini doang? Hotel-hotel dan segala macem ya? Enggak juga jual alamnya. Kayak mereka juga memberdayakan. Jadi tuh di sana di ITDC, yang di Bali tuh ada pulau Nusa dua. Ya jadi tuh kayak itu tuh dijual gitu loh men. Dan tatanan ITDC itu menyesuaikan dengan kayak adat Bali. Dengan apa sih? Tor-tor Bali. Kayak kepala, badan sama kepala gitu. Kayak cumi-cumi. Jadi tuh kepalanya tuh sinusa karena itu kayak bagian suci. Dianggap oleh mereka tuh bagian suci. Nah badannya itu yang kayak hotel dan lain-lain. Nah kakinya itu yang gue salutnya itu tuh kayak ada... Kayak ada... Apa? Limbah sendiri. Pemelahan limbah sendiri. Ya sustainable banget. Diolah terus diambil buat... Kayak buat washing, buat miram-miram tanaman. Penasaran gak gimana kerennya dan amazing-nya Bali? Penasaran banget, penasaran. Penasaran. Giri liok. Giri liok. Lemah dulu. Ketu men policies yang tontonan yea. Shelley liok. Aduhai sudah diambil Leftolo. Jangan kembali. Tontonan FUCK zainan loh. Estor keren. Soal Bali, kita lanjut ke destinasi selanjutnya Apa ya, Singapura dulu kali ya Nah kalian kemana aja? Keparen aku denger-denger ada ke Esplanet, ada ke Art Center Nah yang pertama jelasin dulu dong soal Esplanet dulu deh Esplanet tuh sebenernya teater Cuma dia tuh punya unik ya tuh Kenapa dia bisa jadi salah satu destinasi pariwisata juga Bangunannya tuh mirip Duren Tapi sebenernya mikrofon Iya, kalo kata yang dari sananya itu tuh melambangkan mikrofon Karena itu gunanya buat teater Sekarang kita lagi ada di Esplanet Theater & Concert Hall Ini gedung yang dibilang mirip Duren Tapi sebenernya katanya sih ini Apa namanya? Transformasi desainnya tuh dari mikrofon Itu bisa diliat tuh Itu kalo gak salah si duri-durinya itu terbuat dari aluminium Nah di sekeliling Esplanet ini juga banyak taman Disitu ada Disitu ada kayak Jadi setiap beberapa menit itu Nanti dia ngeluarin semacam uap air Kayaknya karena di Singapura panas banget Jadi buat Nurunin suhu di udara sekelilingnya Padahal sebenernya gak terlalu ngaruh sih Nah selanjutnya Kemana lagi nih? Art Center Art Center Itu kan kalo misalnya Kita ke Singapura tuh Paling terlihat ya Art Science Art Science Art Science Art Science Art Science Berat sih Nah ini udah nyampe di Art Science Museum Itu keliatan kita ada di bawah jari-jari yang sering kita lihat Nah sekarang lagi di antara The Shopee sama Art Science Di bawahnya tuh ada kolam banyak Ini orchid gak sih? Orchid kan? Bung orchid Banyak orchid ya Disini asik banget tuh banyak burung-burung Terus banyak orang pada kumpul juga Tapi tetep aja hawanya Humid Humid Eh tau gak itu sebenernya apa? Terlapai itu tangan sih? Pisang Pisang Oh Kenapa itu pisang? Padahal kita mikirnya itu tangan yang lain Tapi kalo dirinya terlapai? Oh iya Ini itu pisang teman-teman Kenapa itu pisang? Kenapa diambil dari pisang? Lu baca gak aja di dalam? Lupa Ada penjelasan dari arsiteknya gitu Yang gambar sketsa gitu Terus dia jelasin toa itu bentuknya pisang Nah Tapi emang kebanyakan turga itu Bilangnya kalo itu tangan Cuma kalo penjelasan dari arsiteknya sendiri Itu sebenernya analogi dari pisang Di tengah-tengah itu ada kayak lubangnya gitu gak sih? Yang ada air netes-netes Ya itu atrapis juga sih Dan di dalamnya tuh banyak pameran Jadi bisa ganti-ganti Cuma pamerannya tuh emang diputuskan untuk edukasi Namanya juga kan art science museum Harus ada sainsnya Selain itu semua tuh ada garden by the bay I got them by the bay Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin aja rumah kaca tapi berasing Greenhouse Greenhouse tapi dingin Jadi ya Greenhouse jadi ada Ada Di dalam lebih dingin daripada di luar Tau lah Singapura kan kayak Panas Bumit banget Sumuk-sumuk Gimana gitu Terus pas kita masuk ke dalam tuh kayak Ada Ada Tapi Gak kayak rumah kaca-rumah kaca yang disini Kayak kecil-kecil gitu disana Gede Kenapa menurut kalian garden by the bay itu atraktif? Kenapa? Kenapa? Soalnya disitu Apa namanya Banyak banget Tanaman-tanaman yang Diluar Singapura Bisa dibodidakan sih ya Seluruh dunia Ada dari seluruh dunia Ada dari seluruh dunia Oh berarti sama dong Kaya musim topengnya Dari Mirip-mirip Tanaman Tapi ini biodiversitinya banyak banget Dan kayak teknologinya canggih banget Canggih Mereka tuh kayak bisa bikin iklim buatan Di dalam satu greenhouse itu Kubah kaca itu Sebenernya kalian kalo masuk ke situ tuh Ngapain sih? Sebagai wisatawan ya? Belajar sih kayaknya Lebih Gak foto-foto mulu Foto-foto Foto-foto Ini lebih bagus buat Apa? Fit Instagram Ya buat Instagram Belajar macem-macem tanaman juga Kayak ada yang sangat-sangat gigantik Gak gigantik Gak gigantik Tapi disitu bersih gitu loh Gak kotor Kalau disini ada tanah-tanah gitu mereka gak ada Terus semuanya tuh udah kayak Pake apa sih? Udah Udah pake mesin semua gitu loh Gak usah ada abang-abang Atau abang-abang Semua abang itu gak ada Emang memaksimalkan teknologi Iya betul Berarti bagus ya maintenance-nya Bener Perbedaan dari garden by the way Sama botanical garden itu apa? Oh beda Jauh-jauh sih Botanical garden itu apa? Botanical garden itu apa? Apa itu? Lu ada di sana? Itu kayak semacam rumah kaca juga atau gimana? Itu gimana? Kalau botanical garden Botanical garden itu kayak garden yang ada di Indonesia Kebun Raya Bogor Iya kebun Raya Bogor Tapi isinya anggrek semua? Isinya banyak sih Ada anggrek Terus ada pohon-pohon pinus juga Ada hutan Hutan apa namanya? Hutan-hutan Hujan tropis Hutan hujan tropis Kan gitu? Asli itu masih asli Jadi karena di Singapura udah dikit kan gardennya Mereka tuh mempertahankan satu botanical garden Dan itu udah jadi kayak warisan UNESCO Oh keren banget berarti Itu juga ada tempat joggingnya Naik turun gitu Kan kayak tempatnya kayak bukit gitu kan Terus jadi kalau jogging capek Berarti public space gitu ya? Semuanya bisa access Iya Banyak orang piknik gitu Ada orang piknik Jadi di tengah-tengah itu ada danau yang gitu loh Terus kita bisa ngikutin Pokoknya itu kayak kawasannya Kawasannya tuh gede banget Terus kalau misalnya kita ingin ikutin jalan tuh Kita bisa tau-tau udah sampai di Ini apa namanya? Orchard Road Keren banget Segera gede itu Gak tau gak? Gak tau Gak tau Itu pasti dalam satu kawasan Iya masih di bawah tanah jalan Nyasar-nyasar ke Orchard Road ya? Iya nyasar-nyasar ke Orchard Road Iya bener Sama disitu tuh Ramah ini gak sih? Ramah binatang Peliharaan Jadi kayak banyak orang-orang tuh pada bawa anjingnya Bawa anjing Sebenernya disana gak panas Nah kita udah ngebahas soal daerah landmarknya Singapura nih Ada gak sih tempat wisata yang lebih ke kultur gitu? Banyak Jadi kultur Singapura tuh kayak dia campurin dari Melayu, Chinese, terus Arab, India Ada Ada Berarti ada gak sih spesifik kayak misalnya ini kampung Melayu Melayu Ada Ada Nah bisa jelasin gak Soal ya semacam Chinatown Kampung Glam Itu tuh lebih ke Iya Kalau Jadi tuh disitu ada kayak Kampung Glam tuh biasanya tempat orang-orang Melayu Terus kalau Chinatown ya Daerah Pecinan Kayak daerah Pecinan gitu Kayak disini kalo di Ketandan gitu Terus Little India itu orang-orang India sempurna Little India tuh sebenernya sama di Kampung Glam ya? Mirip Satu daerah Satu jalan gitu Cuman beda Cuman beda Deketan gitu Hai Jilin Cuman kemarin waktu kita ke Kampung Glam gitu kan waktu Apa namanya Idul Adha Jadi tuh tapi malah sepi gitu Gak rame Biasanya kan lo Idul Adha kan rame gitu kan Kalau orang-orang Arab Kenapa gak rame tuh katanya soalnya Disitu tuh warganya tuh bukan warga asli Jadi kayak warga pendatang Malah pulang kampung ya? Iya pulang kampung Karena mereka biasanya disitu cuma buat gagang Iya jadi sepi banget Buat bisnis Sama kayak Chinatown juga sih Oh juga sejenis ya? Halo balik lagi Sekarang kita ada di Chinatown Nah Sekarang aku gak sendirian Aku ditemani Tadaaa Sekarang Disini tempatnya Banyak jualan kayak Dimana ya? Di Malioboro Tapi Lebih bagus Cuma Barang-barangnya biasa Eh Ada sempuruturuk Donta co Terus barang-barangnya Ya murah sih Tapi kayaknya di Jogja juga ada Basic-basic Chinatown Kalau di Jogja apa namanya? Di Pencinan Iya kayak di Oh iya poh Di Pencinan Iya Malioboro Ini panas banget aku pasti Berginyap Eh Eh Mau tau gak seberapa gregilanya Singapura? Gregil Greget gila Wow Kita lihat di video Berikut ini Kau Kau Nii Kau Kau Sekarang kita lagi ada di S Planet, nah sekarang lagi di antara The Shopee sama ArtScience. Sekarang kita ada di Chinatown. Ini panas banget aku pasti berminyam. Kita udah banyak denger soal Bali sama Singapura. Nah ada satu destinasi lagi yang belum kita bahas. Destinasi selanjutnya Bangkok. Nah kita mau denger nih banyak dari Alicia. Apa aja nih yang kamu datengin? Banyak banget sih sebenernya tempatnya yang pertama kali kita datangin tuh Universitas Chulalongkorn. Yaitu Universitas yang terkenal di Bangkok. Nah disana kita tuh dikasih kuliah umum gitu soal sejarahnya Thailand. Jadi kita diceritain Thailand tuh sebenernya asalnya dari mana sih? Dan dulu pergembangannya kayak gimana? Thailand itu yang paling terkenal itu Sungai Chow Praia-nya. Nah sungainya itulah yang bikin asal mulanya Bangkok. Kan kalian tau sendiri kan kalau peradaban tuh mulainya dari sungai. Waterfront guys! Waterfront! Nah aku pernah denger nih soal Jim Thompson. Nah itu kan letaknya di Bangkok tuh. Tapi aku kurang paham nih apa aja sih sebenernya yang ada. Nah Jim Thompson dia sebenernya nama orang. Nah dia itu ekspat tapi dia juga arsitek dari Amerika. Dia main ke Thailand gitu kan terus dia jatuh cinta sama Thailand. Tapi pas dia main ke Malaysia dia ilang. Oh jatuh cinta lagi sama Malaysia? Oh mungkin gak tau sampai sekarang gak ditemukan dia dimana. Nah akhirnya rumahnya itu dijadiin pusat budaya. Soalnya dia dulu membangun rumahnya itu berdasarkan tradisionalnya Thailand. Dan juga dia ngangkat sutranya Thailand. Jadi sekarang karena orangnya udah gak ada dijadiin sebagai pusat budaya. Waduh. Keren ya orang luar tapi bisa angkat. Ganti dan juga. Ganti dan juga sama kalau konspirasi ini. Karyanya udah dinaikin orangnya gak ada. Iya makanya gitu. Nah sebenernya yang menarik di Jim Thompson itu apa sih? Pertama rumah-rumahnya ya. Soalnya itu rumah khas Thailand. Dan diantara rumah-rumahnya itu gak cuma taman doang. Tapi bener-bener ditata landscape-nya. Jadi kalau kamu masuk situ tuh bener-bener kerasa kayak maze gitu loh. Maze Taman. Cuma sayangnya di sana tuh agak-agak panas. Gara-gara gak ada angin sama sekali. Itu di semua. Di Bangkok atau cuma di tengah itu? Secara umum bang kan gak ada angin masih. Panas banget sampai kerengetan. Sama kayak Jogja. Iya sama kayak Jogja ya. Kalau misalnya di Jim Thompson itu sendiri ada gak sih kayak semacam tarian atau? Oh jadi pas kita masuk itu kita disambut sama tarian ke Thailand. Di depan. Itu kayaknya pagi-pagi sih performasenya. Oh jadi gak setiap saat sih. Nah di sekitar Rantui itu kan juga ada mall tuh MBK. Nah MBK itu tuh mall paling tua di Bangkok. Dia ada, tapi gak paling gede juga sih. Cuma gara-gara paling tua. Jadi orang-orang kalau ke Bangkok mesti kesana. Kalau MBK kayak mall pada umumnya. Kayak Hartonones ini lah. Nah ada lagi gak sih tempat komersial yang kalian datengin? Nah kalau selain shopping di MBK. Kita juga bisa shopping di Asiatik. Nah Asiatik tuh bentuknya kayak shopping street gitu. Kayak Maliboro. Tapi bentuknya lebih ke kompleks-kompleks gitu. Dan dia ada di samping sungai. Nah bukanya itu baru sore sampai malem. Jadi kalau kamu datang siang-siang pada belum buka. Kalau siang-siang jadi apa? Siang-siang kosong aja gitu bener-bener tapi. Sungainya itu bisa jadi objek wisata juga? Iya disitu ada tempat-tempat wisatanya. Juga ada beberapa performance-art performance. Kayak misalnya patung metal gitu loh. Orang-orang metal. Yang gerak. Yang di Bandung. Dan kalau masalah barang-barang dijual sih. Kayak baru oleh-oleh pada umumnya. Kayak kaos-kaos. Terus sabun-sabun. Punya oleh-oleh tipikal oleh-olehannya. Nah kita lanjut nih ke Lumpini Park. Nah apa itu? Itu tuh apa sebenarnya? Taman. Ya Lumpini Park tuh sebenarnya taman di tengah kota. Nah di Lumpini Park itu apa yang lo bedain dari taman-taman di negara-negara lain tuh? Mungkin gara-gara di Bangkok jarang ada taman. Lumpini Park tuh jadi terkenal banget. Karena dari tengah kota kan. Jadi orang-orang kayak gak punya opsi lain itu loh. Selain kesitu kalau buat jogging pagi sama jogging sore. Yang spesial dari Lumpini Park itu apa? Jadi di tengahnya ada danau. Dan danaunya itu ada kadalnya. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa nemu kadal gitu. Jalan-jalan aja gitu di sana. Kadalnya segede apa tuh? Eh lumayan gede. Kayak serta kamu gitu mungkin. Semuanya? Biawak atau kadal? Biawak atau kadal? Kayaknya komodo udah. Terus kalian pernah kedupan gak? Yang ada angsa. Ah iya iya iya. Itu juga ada di situ. Buat cari ini. Cari awal. Jadi ternyata kadalnya malah bikin wisatawan dateng ya. Bukan bikin takut. Malah aneh gak sih di tengah kota tuh hewannya tetep bisa tinggal gitu loh. Iya bener. Sekarang ada tempat lain kali. Iya bener. Ada desila-sila gini. Bangsu IICC. Jadi tuh dia mengkonservasi air. Jadi disana kan kalo Pimpini Park tuh sebagian danaunya tuh kecil aja kan. Nah kalo bangsu itu gede banget. Lebih gede bagian airnya. Dan itu juga biasa dipakai buat jogging sama sepeda. Oh jadi tuh kayak semacam taman juga? Iya semacam taman juga. Dan konservasi air. Kayak embung gitu. Embung. Waduk. Waduk kayak kayak. Tembak. Tembak boyo lah ya. Tembak boyo lah ya. Dan suasanya sih lebih sepi dibanding Lumpini Park ya. Jadi kerja lebih privat dan bisa piknik disana juga. Ada ga sih semacam kratonnya Bangkok? Ada. Tadi kan aku cerita yang sejarah Bangkok gitu loh. Yang dari sungai. Nah yang dari sungai itu maksudnya Grand Palace nya. Jadi Grand Palace nya tadi di timur dipindah ke barat. Karena masalah orsi itu. Nah itulah yang disebut Grand Palace. Nah jadi awalnya Grand Palace tuh tempat raja sama ratu tinggal gitu kan. Cuma gara-gara pada saat ramah ke delapan ditembak secara misterius disitu. Jadi kematiannya misterius. Akhirnya setelahnya pindah. Ga kesitu lagi. Jadi disitu cuma jadi tempat wisata doang. Bukan tempat kerajaan lagi. Jadi kerajaannya pindah-pindah. Karena insiden itu. Berarti sekarang kerajaannya ke? Ke tempat pemerintahan, gedung-gedung pemerintahan biasa. Ga di kerajaan lagi. Itu Grand Palace apa? Ada sesuatu hal yang spesifik. Kok saya menarik disana? Ini sih kayak ornamen-ornamennya kan dari keramik semua. Dan warna-warni. Jadi kalo kamu kesana tuh bener-bener ngejreng semuanya. Dan semuanya instagramable banget. Jadi kalo diletakin di situ cantik lah ya. Yang ada patung-patungnya itu bukan? Iya bener-bener banget. Yang bisa dilihat dari sungai itu? Yang bisa dilihat dari sungai itu? Yang bisa dilihat dari sungai itu satu lagi. Ngawat Arun namanya. Gimana tuh? Nah tiap raja yang ada di Bangkok tuh harus punya wadnya sendiri. Atau tempelnya sendiri buat ibadah. Jadi ga boleh. Oh wad itu? Oh jadi itu tempat ibadah. Iya jadi tiap raja tuh harus punya wadnya sendiri. Nah wad Arun ini punyanya Rama ke-9. Nah dia dipake buat peribadatan pas subuh-subuh. Jadi pas subuhnya peribadatan, siang sampe sorenya buat misafah. Yang menggunakan wad Arun ini sama yang lain apa? Yang bikin kasi gitu. Ini sih asitektur keramiknya yang putih, warna putih. Kan bagus banget ya ya kalo kamu liat dari sungai terus warna putih gitu. Bener-bener mencolok dan menonjol. Dan yang sebenernya lebih cocok kalo kamu kuat arun itu malem-malem. Soalnya ada lightingnya. Jadi dari sungai cantik banget. Tapi emang apa sih bedanya temple di Indonesia sama di sana? Lebih ke bahan bangunannya yang pertama ya? Dia pake keramik. Semua tempel di sana pake keramik? Pake keramik dan warna-warni. Oh keramik. Kayak udah lebih maju tapi maksudnya perkara waktu sih. Mungkin di sana ini dulu. Desain di sini dulu banget sih. Proses ini dia. Tapi penasaran sih sama intervensi desain lightingnya. Kayak mereka udah masukin lighting-lighting malem-malem biar keren. Pasti atraktik banget sih. Nah kita udah denger nih semuanya kan. Soal desain dari Bali, dari Singapore, dari Bangkok. Nah dari semua itu semoga kalian bisa dapet banyak ilmu. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Eh bentar-bentar dulu Sel. Aku tuh punya video yang bisa nunjukin ke bagusannya Bangkok yang udah ngeciptain tadi. Kita liat dulu itu dulu ya. Semua penutupan. Kita liat video dulu. Selain kita katakan malam. Just one look into ourself. Can make us feel good. Can make us feel good. But we look outside. Oh we look in the past. And that's what we are. And that's what we are. All we know is that we are here. Looking for the answers of life. But we are too blind to recognize The places where we search is wrong The places where we search is wrong The places where we searchque The things where we search is wrong The places where we search is wrong Sub indo by broth3rmax